Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abilemaiwa channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi kami akan mencoba membahas terkait seleksi observasi Yang akan dimulai dilaksanakan di tanggal 27 November Sampai tanggal 3 Desember Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Salah satu penentu utama ya Penentu utama Bapak Ibu bisa lolos di seleksi observasi Bagi P1 yang turun prioritas Kemudian untuk P2 juga dan P3 Adalah terkait penilaian Bapak Ibu ya Yang mana disini penilaian itu untuk guru itu ada beberapa Bapak Ibu ya Yang pertama itu adalah ada penilaian kompetensi Kepribadian kemudian pedagogik profesional dan sosial Nah teori indikator kompetensi ini tentunya itu berdasarkan Undang-undang guru dan dosen ya Bapak Ibu nomor 14 tahun 2005 Dan undang-undang nomor 5 tahun 2014 mengenai kompetensi teknis Kompetensi manajerial kemudian kompetensi sosio-kultural Nah Bapak Ibu perlu pahami bahwa Untuk pelamar prioritas ya Yang turun status itu berhak untuk mengikuti seleksi observasi ya Apabila ketika turun status Itu ada mapel jabatan fungsional lainnya yang bisa dilamar Dan otomatis sukses mengakhiri resum Berbeda yang tidak bisa resum Bapak Ibu ya Seperti itu Itu kesimpulannya Kemudian disini Bapak Ibu perlu pahami Bahwa nantinya setelah mekanisme kesesuaian dijalankan Itu tentu masih ada guru honorer ya Sekolah Negeri yang tidak mendapatkan formasi Sebagaimana yang sudah pernah diutarakan beberapa kali oleh Prog Nunuk Bahwa penyebabnya itu adalah memang tidak menggunakan syarat Kemudian yang kedua adalah Pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan Yang ketiga adalah offer supply walaupun telah dilakukan yang namanya restribusi Kemudian kita lanjut lagi Disini Bapak Ibu perlu pahami bahwa Alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3 Itu tentunya pertama ya login P2 P3 Kemudian nantinya pemilihan formasi Kemudian nantinya akan ada seleksi administrasi oleh PMDA ini sudah selesai ya Kemudian masuk dalam proses sanggah Dan setelah pengumuman seleksi administrasi nantinya Barulah dilaksanakan yang namanya seleksi kompetensi ya Seleksi kompetensi Nah seleksi kompetensi itu adalah penilaian kesesuaian ya Yaitu kompetensi kinerja latar belakang Nantinya Bapak Ibu perlu pahami bahwa Guru dengan nilai tertinggi itu akan lulus di sekolah Induk selama ada kebutuhan Seperti itu ya Jadi pada saat seleksi kesesuaian itu menggunakan sistem nilai tertinggi ya Guru dengan nilai tertinggi lulus di sekolah Induk selama ada kebutuhan Nah tetapi kalau misalkan istilahnya tidak ada kebutuhan Maka nantinya itu akan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan Atau ada istilah perpindahan formasi Seperti itu ya Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu Nah disini dikatakan bahwa untuk pelaksanaan seleksi kompetensi pelamar di prioritas 2 dan 3 Itu nantinya akan ada konsolidasi antara panselda dalam hal ini Kepala daerah BKD ya Kepala dinas dan anggota kepala daerah Seperti itu Nah jadi nantinya itu menetapkan tim penilai seleksi Menetapkan satu lokasi sebagai tempat penilaian Kemudian menyiapkan serana pelaksanaan seleksi Kemudian melaksanakan seleksi kompetensi Mengumumkan hasil seleksi kompetensi Memberikan tanggapan atas pengajuan sanggahan hasil seleksi kompetensi Menyampaikan hasil seleksi kompetensi kepada pansel Kemendik Butristek Ya seperti itu Nah ini urusannya tim penilai Bapak Ibu ya Nah nantinya untuk kisi-kisi instrumen ya Penilaian kesesuaian Itu akan ada beberapa yang dinilai Yang pertama itu adalah aspek perilaku Bapak Ibu Yaitu orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama dan kepemimpinan Nah nantinya itu tim penilai ya Ini lebih jelas ya nantinya dijelaskan oleh Kemendik Butristek Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu Simak penjelasan dari Kemendik But Tapi sebetulnya ijasa yang dia miliki adalah ijasa IPA Nah ini yang jadi pemerintah daerah itu tinggal menilai kesesuaian saja Administrasi kesesuaian Tidak perlu lagi melihat Banyak berpikir mengenai kira-kira ini linear atau tidak Dengan jabatan yang dia lamar Karena itu nanti dia sistem yang akan berpikir mengenai linearitas Dan dia tinggal melihat kesesuaian antara berkas yang dia miliki dengan pengakuan yang ada di sistem Untuk selanjutnya masih sama Ada sanggah administrasi Lalu dia ikut seleksi kompetensi Sampai dengan pengumuman hasil Sampai dengan penempatan Semuanya masih sama seperti Tahun 2021 Nah ini kami informasikan bahwa Pemda saat ini kan tidak Tidak ada pengawasnya Oke berarti kepala sekolah dapat bobot 70% Guru senior dapat bobot 30% Ini nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail lagi Juknis Kepemendik Putri Stek Yang sudah kita keluarkan Untuk penilaian observasi Selanjutnya kami informasikan ke Bapak Ibu semua baik dari komponen calon pelamar Dan maupun pemerintah daerah Bahwa ujian kali ini akan Merging Bagaimana pala kompetensi Yang ada di undang-undang guru dan dosen nomor 14 Yang dituntut yaitu profesional pedagogik sosial dan kepribadian Lalu di merge dengan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 Yang menuntut untuk kompetensi teknis, managerial, dan socio-cultural Ini nanti Soal akan merge Dan sudah ada nanti ada di sistem penilaian Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu penilai tinggal Menilai kesesuaiannya dia Nah kenapa saya bilang kesesuaiannya Ini contoh Ini hanya contoh Hanya contoh Ini saya melakukan contoh misalnya Ini calon pasangan lah misalnya Ada orang berpasangan Dia ingin melakukan pendekatan Dalam melakukan pendekatan Calon itu melakukan apa Apakah dia selalu minta ke pasangannya mengenai kekurangannya di apa Apakah dia selalu meminta bukan kekurangan Tapi langsung Konkret Langkah konkret Perbaikan Gimana cara saya melakukan perbaikan diri Nah ini Apakah calon pasangan itu melakukan Evaluasi bersama Pembahasan bersama Atau selalu meminta gambaran Nah dari keterangan-keterangan ini Dari keterangan-keterangan ini Bapak Ibu penilai tidak perlu memikirkan Mana bobot tertinggi Mana bobot rendah Intinya Ini kan hanya pertanyaan Mengenai gambaran diri Jadi jika si calon individu tersebut misalnya Selalu meminta Mengenai catatan kekurangan Ya tinggal pilih A Kalau dia selalu Selalu membahas Mengevaluasi Ya berarti pilih C Kalau dia selalu minta langkah konkret Bagaimana perbaikan Ya berarti pilih B Tinggal Mencentang Apa yang sesuai Dengan Diri individu calon pelama Itu saja Jadi tidak perlu Ini Kata-kata ini sudah kita buatkan Kita buat bagaimana caranya Dapat menggambarkan secara real Karakter dari individu pelamar Selanjutnya Ini untuk kinerja Nanti Karena tim penilai Baik kepala sekolah Guru senior dan pengawas sekolah Itu tinggal menilai Tinggal menilai Individu Non ASN Yang bekerja di sekolahnya masing-masing Itu berarti Tidak memerlukan waktu yang lama Ini akan kami berikan Waktu sekitar dua hari Ya Hari pertama dan hari kedua penilaian Karena ini Yang dinilai itu sedikit Yang dinilai sedikit Dua hari Lalu hari ketiga Sampai dengan hari ketujuh Pemerintah daerah Baik dinas pendidikan Maupun BKPSDM Akan melakukan Pembobotan Atau penilaian Terhadap hasil Penilaian yang dilakukan oleh Si kepala sekolah Guru senior dan pengawas sekolah Kenapa ini lebih panjang? Karena Pemerintah daerah ini Akan menilai seluruh individu Non-ASN Yang mendaftar Di daerahnya Sedangkan untuk yang Di blok yang pertama ini Kepala sekolah Guru senior dan pengawas sekolah Hanya menilai Individu non-ASN Yang mendaftar Di sekolahnya Misalnya dua Tiga orang Atau empat orang Ya dia hanya menilai Dua, tiga, atau empat orang Sedangkan pemerintah daerah Akan menilai seluruh Individu Non-ASN Yang ada di daerahnya Yang melamar Ini Panduan teknis ini Ini nanti ada Untuk pemerintah daerah sendiri Dia tinggal melakukan Pembobotan Selanjutnya Untuk yang Mekanisme E